Oke, suara saya bisa terdengar jelas? Ya, ini yang di depan-depan masih agak kosong nih. Oke, kita mulai. Ibu dan Bapak, siap? Siap ya, masih semangat nggak? Masih. Ini jam-jam krusial cacing udah mulai kerucuk-kerucuk nih ya. Bismillah ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohbilalamin, segala puja-puji milik Allah SWT yang atas rahmat, karunia, kasih sayangnya. Alhamdulillah pagi hari ini, pagi menuju siang hari ini, kita sama-sama dikumpulkan di sini untuk sama-sama belajar. Kita sama-sama membuka pikiran kita, membuka hati kita, yang saya rasa patut kita syukuri karena siapapun yang hadir ke sini masih punya semangat untuk belajar. Setuju? Setuju. Kadang kita lupa bersyukur tentang semangat belajar, padahal kita mengerti bahwa hidup ini adalah belajar. Jadi kalau siapapun yang masih punya semangat belajar, itu rejeki yang nggak ada nilainya. Oleh karena itu, kita penting untuk bersyukur ketika ibu dan Bapak masih punya semangat untuk belajar, karena jangan pernah lelah belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan kita. Oleh karena itu, siang hari ini kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama membuka pikiran kita, membuka hati kita, karena saya rasa tujuan kita semua pasti ingin mencapai kehidupan yang lebih baik. Setuju? Setuju. Setuju ya? Oke. Jadi saya dikasih tugas sama ibu Dr. Ferry untuk sharing, untuk diskusi, dan konteksnya kita akan lebih berbicara tentang konteks yang disebut dengan spiritualitas gitu. Tapi sebelum itu, ada pepatah yang mengatakan tak kenal, maka itu mah udah lama. Sekarang tak kenal, maka kenalan. Harus kenalan. Oke. Ibu dan Bapak, nama saya Abu Marlo. Saya basicnya sebetulnya magician. Jadi saya dulu di RCTI, di The Master gitu ya. Cuman karena 2010 akhir, 2011 saya lanjut pendidikan untuk mempersiapkan doktoral. Jadi saya research. Jadi saya udah 12 tahun ini melakukan research di Indonesia. Research yang saya lakukan ini berbicara tentang kesadaran religius dan spiritualitas. Jadi siang hari ini saya akan sharing tentang hal ini, karena saya rasa dalam konteks berbicara orang tua dan anak, ini ada konektivitas yang penting untuk kita renungkan baik-baik, dan nanti kita akan melihat beberapa fakta yang penting. Karena saya rasa semua yang hadir di sini pengen menjadi orang tua yang lebih baik. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Oke. Yang kedua, saya datang ke sini bukan mau menggurui, bukan mau menceramahi, apalagi, apalagi mentausiahi, tapi kita konteksnya belajar sama-sama. Jadi Ibu dan Bapak jangan ngerasa lagi diceramahin, lagi diajari, enggak. Karena kita sesama murid yang sedang belajar. Oleh karena itu, keterlibatan Ibu dan Bapak ini penting sekali. Karena kalau antara pembicara dan yang mendengarkan tidak terlibat 100%, akhirnya pulang dari sini, enggak dapat apa-apa gitu. Jadi yuk kita hadirkan diri kita utuh di sini 100%, supaya kita bisa menerima apapun yang kita diskusikan, dan mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Setuju? Setuju ya? Oke, saya akan memulai begini. Karena kaitan hari ini tentang berbicara menjadi orang tua. Oke, Ibu dan Bapak, teman-teman semua, Ibu Bapak kalau dengar kata orang tua, apa yang kepikiran? Kenapa? Kalau ada dengar kata-kata orang tua, apa yang kepikiran? Udah tua. Udah tua. Kakek-kakek, nenek-nenek, gitu ya. Oke. Nanti kita penting untuk melakukan pemaknaan lebih mendalam tentang apa yang disebut orang tua. Oke. Maka saya akan menyebutkan pembicaraan kita hari ini, di depannya pakai kata-kata, seni menjadi orang tua. Karena menjadi orang tua itu perlu seni. Bukan hanya perlu pengetahuan. Karena saya rasa tidak ada sekolah spesifik untuk jadi orang tua itu gak ada. Gak ada yang benar-benar siap untuk jadi orang tua itu gak ada, gitu. Oleh karena itu, kita menggunakan kata-kata seni menjadi orang tua. Maka menjadi orang tua, kalau gak punya seni, itu pasti akan mendapatkan situasi-situasi yang banyak gak enaknya, gitu kira-kira. Jadi kita penting untuk mendalami seni menjadi orang tua. Sampai sini oke? Oke. Sip ya? Sip. Clear ya? Sip. Oke. Sekarang kita renungkan dulu begini, teman-teman, ibu dan bapak. Ada relasi antara orang tua dan anak? Betul? Betul. Betul? Saya tanya, kalau orang tua belum punya anak, dia bisa dipanggil mama enggak? Kalau ayahnya belum punya anak, dia bisa dipanggil ayah enggak? Enggak. Berarti dengan hadirnya anak, anak membuat orang tua menjadi orang tua, ibu dan bapak. Betul? Betul. Betul? Berarti kalau begitu, mari kita ubah sedikit mindset. Karena gini, ibu, pak. Banyak mindset lama yang membuat mental kita itu blocking yang enggak maju-maju, gitu kira-kira. Makanya, banyak orang pengen berubah, tapi pola pikirnya enggak pernah dirubah. Banyak orang pengen menjadi lebih baik, tapi kebiasaannya tidak dirubah, gitu. Maka perubahan datang dari bagaimana merubah berpikir, bagaimana merubah dalam konteks kebiasaan kita. Karena kalau kita tidak merubah pemikiran dan kebiasaan, jangan berharap akan ada kehidupan yang lebih baik. Setuju? Setuju. Setuju? Berarti siapapun yang datang ke sini, punya niat untuk meluaskan pola berpikir, membuka hati kita, menerima sesuatu yang baru. Setuju? Setuju. Berarti kalau ibu dan bapak ini gelas, gelasnya dikosongin dulu. Oke? Kalau gelasnya masih penuh, nanti diisi air jadi luber. Nah, sebelum sudah dikosongin, gelasnya dibuka. Supaya nanti kalau ada airnya masuk, itu nanti akan menambah, menambah, dan menambah. Sip? Oke? Kita pakai pemikiran lama dulu. Saya mau nanya. Orang tua dan anak siapa yang melahirkan siapa? Ibu melahirkan anak. Itu paradigma pemikiran kuno. Oke? Karena kalau anak tidak terlahir, orang tua pun tidak menjadi orang tua. Jadi, hal yang penting untuk kita rubah dulu sedikit untuk memperbaiki kualitas orang tua dan anak, mari kita mulai sadari, anak yang melahirkan orang tuanya. Nah, udah mulai bingung-bingung dikit nih. Oke? Ya, dengerin dulu, dengerin dulu. Kalau anak tidak hadir, dia jadi orang tua nggak? Enggak. Enggak. Betul nggak? Berarti kehadiran anak merubah status ibu dan bapak, atau laki-laki dan perempuan, atau suami dan istri, merubah posisi bahwa anak lahir, dia menjadi ibu dan bapak. Betul nggak kira-kira? Berarti si anak yang melahirkan orang tua. Karena anak lah yang menjadikan ibu dan bapak jadi orang. Kalau ibu dan bapak nggak punya anak, ibu bapak nggak disebut orang. Jadi siapa yang melahirkan siapa? Siapa? Kalau udah mulai ada pemikiran ke sini, nanti kita akan melihat anak ini sesuatu yang jauh dari sebelumnya. Ibu bapak mohon maaf ya. Kalau kita tahu bahwa semua ciptaan Tuhan itu sempurna, tidak ada anak yang terlahir tanpa kesempurnaan. Karena orang tua tugasnya hanya menemani anak untuk bertumbuh. Karena hari ini banyak sekali orang tua yang justru malah menutup, menghijack, bahasanya hijack itu apa ya? Gini, orang tua yang justru malah menutupi jalan si anak untuk tumbuh, gitu kira-kira. Membatasi. Jadi sampai sini bisa dipahami dulu? Yuk, kita lepasin. Nggak salah ketika ada kata-kata orang tua melahirkan anak. Bener. Tapi ini kuno nih. Kan sekarang kita masuk ke modern, betul nggak? Berarti pertanyaannya, si anak ini hadir, justru malah anak yang melahirkan orang tua. Berarti kalau anak yang melahirkan orang tua, yang harus lebih belajar anaknya atau orang tuanya? Dua-duanya. Wah, udah. Jam berapa ya ini ya? Udah mulai-mulai ini. Ya? Ini tolong disimpan baik-baik nih. Karena nanti kalau kita nggak ngerti fungsi, Bu, Pak. Akhirnya kita akan menjadi orang tua yang tidak menyukseskan visi-misi anak. Jangan lupa, anak adalah individu yang lain. Betul nggak? Sekarang saya mau nanya. Mohon maaf ya. Anak ini lahir dari ibunya nggak? Iya. Nah, ini kalau saya nanya, direnungkan dulu baru jawab. Gitu ya. Biasanya kalau langsung jawab, itu asbun. Nah, gitu. Coba renungin dulu pertanyaan saya. Anak itu lahir dari ibunya nggak? Sekali lagi ya. Ini sampai maghrib, kalau nggak beres, udah diulang-ulang pertanyaan. Dengerin dulu pertanyaannya. Dengerin dulu pertanyaannya. Anak lahir dari ibunya nggak? Lahir dari ibunya nggak? Iya. Simpan ya jawabannya ya. Sekarang kita renungkan begini. Teman-teman, ibu dan bapak yang dirahmat oleh Allah, kita akan mulai dulu dalam perspektif mundur dulu ke belakang. Sadarilah. Tidak ada satu orang pun yang hadir, ingin hadir ke semesta raya. Betul nggak? Ibu bapak request nggak? Ya Allah, jadi perempuan di kota mana lahir nih, di rahim bubis siapa. Ada yang request begitu nggak? Nggak ada. Betul? Bahwa yang namanya hidup adalah pilihan. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti anak yang hadir, orang tua yang hadir, dua-duanya tidak memiliki keinginan sebenarnya untuk hidup. Tapi karena terpilih, maka dia menjadi hidup. Sampai sini oke? Oke. Sampai sini oke? Oke. Sekarang saya nanya. Ibu dan bapak yang dirahmat oleh Allah, kesempatan hidup kita, kesempatannya besar atau kecil? Besar. Nah, sebut lagi nih. Karena kalau kita nggak ngerti hidup, banyak orang yang tidak bersyukur tentang hidup. Bagaimana nanti kita akan menghadapi dua hal yang paling pasti. Semua yang hidup pasti akan mengalami mati. Betul nggak? Karena kalau hidup ada mati, ada mati ada hidup. Orang yang tidak mengenal hidup, tidak mengenal mati, maka dia tidak akan bisa mensyukuri diantaranya. Perlu diketahui, teman-teman ibu bapak, tingkat stres, depresi, anxiety, overthinking saat ini naik drastis 70-80 persen. Karena nggak ngerti potensi dua hal ini. Oke, sampai sini? Oke, sampai sini? Oke, sekarang saya tanya. Ibu dan bapak, hadir ke semesta raya ini, terpilih nggak? Terpilih. Sip. Oke, berarti kalau terpilih, ibu dan bapak punya kesempatan terpilih datang ke sini, kesempatannya besar atau kecil? Oke, yuk kita renungkan, kita renungkan. Kita renungkan. Ibu bapak kita banyak merenung-merenung ya. Saya banyak nanya supaya ibu bapak nggak ngantuk gitu kira-kira. Soalnya kalau saya nggak banyak nanya, diam terus, tubuhnya di sini. Pikirannya ada di pasar jambu, situ tuh, ngih, kesana, kesini, kesana, gitu. Ya, jadi kita supaya 100 persen ada di sini. Makanya saya banyak nanya. Ya, direnungkan. Dan jangan lupa, ibu bapak maaf ya, semua pembelajaran yang ada di sini bukan untuk orang lain, tapi untuk aku. Untuk diriku. Setuju? Berarti pembelajaran ini bukan untuk orang lain, tapi untuk? Ibu. Ibu dan bapak saya tuh setahun ada sekitar 700-800 jadwal kajian. Rata-rata orang di kajian itu lupa semua pembelajaran untuk dirinya. Makanya begitu di kajian, begitu buka satu statement misalkan. Jangan jadi orang pelit, yang kepikiran pasti temannya, dia banget, dia banget, dia banget, gitu kira-kira. Jangan jadi orang sombong, aduh dia banget, dia banget, dia banget, gitu kira-kira. Maka semua pembelajaran masuklah ke dalam diri. Maka kalau di Quran tuh ada kata-kata, ikro kita baka, bacalah dirimu. Once kita membaca diri, berarti apapun pembelajaran ini bukan untuk orang lain. Karena rata-rata begitu denger, ini suami saya harus denger banget deh, ini amat saya harus denger banget deh. Bukan, semua untuk diriku. Aku, diriku. Setuju? Sip. Jadi kesempatan kita datang ke sini besar atau kecil? Besar. Gini nih, ini bahaya nih. Gawat nih. Ini saya lagi, ini saya lagi ngobrol sama orang tua, bener gak? Pentiu. Oke, yuk, direnungkan. Begitu ibu bapak ngerti ini, begitu ngerti ini, 50% kesulitan hidup pasti lewat. Dan 50% tingkat bersyukur pasti naik. Jadi kalau orang gak bersyukur karena gak ngerti ini. Saya menang berapa persen? 50%. Besar gak? Besar. Kalau yang ikut lombanya 100 orang, kesempatan saya menang lebih besar atau lebih kecil? Kecil. Kalau yang ikut seribu? Apa lagi? Kalau yang ikut sejuta? Apa lagi? Ibu dan bapak jangan lupa, ayah kita mengeluarkan 300 juta sperma yang jadi anak itu satu. Betul gak? Betul. Ya, meskipun gak usah dihitung juga, udahlah pokoknya ini ada penelitiannya begitu gitu. Gak usah dihitung-hitung. Satu, dua, capek ngitungnya, udah. Tapi yang jelas, ayah mengeluarkan sperma 300 juta yang terpilih satu. Betul? Berarti 299 yang lain jutanya, itu gak kepilih, gak masuk audisi, yang terpilih dalam audisi untuk hidup disini, itu satu. Dan siapa yang satu, kita semua yang hadir disini. Betul gak? Betul. Berarti ibu dan bapak terpilih gak? Berarti ibu dan bapak spesial gak? Berarti saya lagi berdiri di depan orang-orang yang spesial gak kira-kira? Iya. Hari ini banyak orang lupa bahwa dirinya adalah spesial. Betul gak? Jadi ibu dan bapak sebelum datang ke bumi, ibu, bapak, saya, siapapun anak yang terakhir, semuanya sudah menjadi pemenang. Tapi kenapa kok pemenang? Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit khawatir, dikit-dikit cemas. Betul gak? Karena satu, banyak orang hari ini tidak mengenal dirinya. Kenapa banyak orang hari ini tidak mengenal dirinya? Karena terlalu banyak sibuk mikirin orang lain. Menilai orang lain. Sehingga orang lain lebih penting daripada diriku. Gitu kira-kira. Mikirin utang. Hah, mikirin utang, apalagi. Sampai sini oke? Oke, oke. Sampai sini oke? Oke. Kalau gitu saya balik lagi ke pertanyaan awal. Kecil. Jadi, ibu dan bapak jelas ya. Banyak banget sekarang statement-statement yang keluar dari kita tidak disadari cuman gara-gara asbun. Kesempatan hidup besar-besar. Kenapa? Pokoknya besar. Udah gitu aja. Sip ya? Nah, ini di-save dulu nih. Sekali lagi, sekali lagi. Itu tuh tipikal-tipikal yang datang-datang belajar tuh cepat-cepat-cepat. Eh, gimana ya? Susah ngerti, cepat-susah. Eh, susah ngerti, cepat lupa. Makanya banyak pembelajaran yang masuk telinga kanan. Keluar telinga kanan. Enggak, keluar telinga kanan lagi. Cing, mental gitu. Kalau gini kesini, lumayan ngedat di sini nih. Kalau gini, oh udah pulang dari sini, gak bawa apa-apa gitu. Sekali lagi ya. Ibu dan Bapak pun dan kita mengambil kesepakalan karena ini mungkin akan nabrak waktu zuhur. Kita lanjut dulu sedikit, boleh? Iya. Boleh ya? Karena kalau kita break dulu apa dulu itu mungkin akan. Tapi saya izin supaya kita sedikit untuk menyelesaikan. Setuju? Iya, setuju. Deal? Deal. Semangat? Semangat. Oke. Ulang ya, ulang. Ulang ya? Agil pokoknya. Nah, udah. Tadi jawabnya sebelumnya apa? Jadi Ibu dan Bapak tipikal orang-orang yang gimana kira-kira? Aduh. 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 Oke. Udah ya? Udah. Diingat-ingat? Diingat-ingat. Sekarang kita renungkan. Segala sesuatu gak mungkin kalau tidak ada desain atau yang disebut dengan yang namanya tujuan. Iya. Betul? Maka segala sesuatu diciptakan pasti ada tujuannya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke. Berarti kalau kita berbicara masalah tujuan, hidup pasti punya tujuan gak? Punya. Punya. Yang jangan-jangan kita gak tahu tujuan hidup saya mau kemana, akhirnya saya gak tahu mau kemana, tempat tujuannya mau kemana, akhirnya muter-muter di tempat, tapi gak move on menuju kepada tujuan titik hidupnya gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke. Saya akan mengambil ini dari perspektif Islam, Bu. Dan ini saya rasa bisa diterima sama semuanya. Karena nanti kita akan mengerti bahwa konteks ajaran, esensinya, konteksnya itu berbicara tentang mengenal tujuan. Saya kasih contoh sederhana. Ibu bapak sering dengar kata gini gak? Inna lilahi wa inna ilaihi roji'un. Sering dengar? Sering. Berarti kalau dengar itu yang langsung diingat apa? Meningat. Pokoknya kalau mendengar inna lilahi langsung ngomong meningat, itu tipikal orang-orang asbun. Udah gitu aja. Oke, yuk, yuk dengerin. Ibu bapak maaf ya. Inna lilahi wa inna ilaihi'un artinya apa sih? Gimana, gimana? Oke, satu-satu, satu-satu. Oke, ya dengerin nih. Ibu bapak saya tuh research sudah 12 tahun. Ya, maaf ya. Dan setiap research saya mengambil survey. Rata-rata orang yang saya research, itu menariknya, menarik banget begini. Saya nanya, misalkan. Ibu-ibu, rata-rata ibu-ibu, ibu-ibu audiensnya. Ibu-ibu, waktu sholat baca iftih tanggal. Baca! Bagus. Gimana bacaannya? Inna sholati. Suaranya bagus. Baca al-fatihah. Baca. Bagus. Gimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, top banget suaranya. Tapi di pertanyaan ketiga, bu, pak. Di pertanyaan ketiga nih, saya tanya begini. Ibu-ibu, makna iftih tah apa ya? Makna al-fatihah apa ya? Dari 800 peserta, 90 persen jawabannya. Wawu-ござam bi-sohwa buddha aja. Wawu-ござam bi-sohwa. Itu artinya, saya gak tahu apa-apa. Oke? Artinya, 90 persen orang yang sholat gak ngerti-ngerti amat iftih tahnya apa, al-fatihahnya apa, bacaan pendeknya apa, yang penting dia mengukurkan kewajiban dalam bentuk kerajahtanya yang bergerak, tetapi kesadaran esensinya, dia gak dapat. Gitu kira-kira. Betul gak? Jadi ibu dan bapak maaf ya Ibu bapak kalau ada orang dikit-dikit Subhanallah Alhamdulillah Nggak usah terlalu amaze-amaze banget Itu lata-lata aja sih sebenarnya Ngerti-ngerti amat belum tentu Tahu-tahu amat belum tentu Yang jelas dia asal bunyi Sampai sini oke? Ih jadi diam-diam gini Oke gak ini? Oke Itulah kenapa banyak orang tua yang nanya ke anak Nah udah sholat atau belum? Tapi dikit banget yang nanya ke anak Nah waktu sholat iftita bagian mana yang kamu gak paham? Waktu sholat bagian al-fatiyah mana yang kamu gak ngerti? Apalagi nanya yang lebih esensi Nah tadi sholatmu khusyuh gak? Gak pernah ditanya bu bapak? Karena mindsetnya Yang penting dia melakukan gerakan gini Dianggap udah sholat Betul gak? Betul gak? Nah sekarang kita renungan dulu nih Tipikal empat manusia Ibu bapak kita pake bahasa yang gampang-gampang aja ya Kan ini bukan akademis-akademis yang kuliah-kuliah gitu Enggak lah ya Yang penting pulang dari sini Ibu bapak mendapatkan sesuatu Tingkat yang paling rendah Kelas 1 Itu namanya asbun Ibu bapak maaf ya Burung bel diajarin Asyaduala Bisa ngikutin gak dia? Bisa Tapi si bel ngerti isinya gak? Emang gitu? Kira-kira Nah gitu Mau ngomong gitu kan gak emak ya Yang penting sadar udah gitu aja Sip ya Naik 1 level dari asbun Namanya adalah Tau Naik 1 level dari tau Namanya paham Apa yang ketiga bu pak? Maka di Quran tuh ada kalimat gini Alif lamro Tilka ayatul kitabil mubin Inna angzal malu kur'anan arobial La'alakum ta Iyi tatakun pak buat puasa Ta'kilun yang ini Nah Nah keliatan kan asbun-asbunnya tuh ketahuan banget lah Eh ibu bapak maaf 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 ya Ini penting banget Ini penting banget Ibu bapak kalau di Quran ada kata-kata la'alakum Terakhirnya belum tentu Tatakun belum tentu Awas hati-hati di tempat lain Udah kencang salah lagi gitu Nah udah Terbukti ya Banyak yang cuman bu Nih Ngerti-ngerti amat Tadi surat 12 ayat 2 tadi Alif lamro Tilka ayatul kitabil mubin Quran Didesain diturunkan Ta'kilun supaya kamu paham Betul gak? Sekarang selama ini Quran cuman dihatamkan Betul gak? Padahal perintahnya disuruh paham Jadi sekarang bagus sih Rajin baca hatam Bagus Tapi kalau gak paham Bagaimana petunjuk ini akan menjadi petunjuk hidup kita Betul gak? Sip Jadi yang penting paham atau hatam Paham Ih dua dua Wah Wah gawat nih Gawat nih Ini 10 pertemuan gak beres-beres nih kayaknya nih Ih ulang-ulang Jadi yang penting paham atau hatam? Bukan Jangan sampe sering hatam tapi gak paham Tapi juga hatam ya penting Tapi jangan sampe cuman membunyikan Apa bedanya sama bell bu pak? Betul gak? Makanya level yang paling terbaik Itu berbicara Nomor empat Level yang namanya Sadar Apa bu pak? Karena orang paham Belum tentu Tapi kalau udah sadar Pasti meliputi ini semua Contoh Tadi ibu Meli mengatakan Mindful Betul Tepuk tangan lu buat ibu Meli Tadi keren banget presentasinya Ternuhun Cantah Cantah Ibu dan bapak saya mau nanya Solat itu Tujuan atau jembatan? Nah ragu-ragu nih jawabnya Eh dengerin lu pertanyaan ya Solat itu jembatan atau tujuan? Nah Ih gak semuanya harus dua-duanya Enggak Aduh kalau gitu kita break dulu aja lah Ih dengerin lu pertanyaan Solat itu jembatan atau tujuan? Berarti solat Menuju kepada sesuatu Betul? Saya mau nanya Tujuan solat untuk apa? Oke Ibu bapak maaf ya Maaf 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 ya Banyak orang yang gak ngerti Mana jembatan Mana tujuan Yang bahaya Dia masih di jembatan Udah ngerasa sampai Betul gak? Oke contoh contoh Dari start Menuju finish Ini tujuannya Betul? Inna lilahi Wa inna ilaihi Roji'un Dari Allah Kembali ke Allah Sampai sini oke? Oke Yuk balik dulu Berarti kalau dari titik start Menuju finish Finish ini mau menuju kepada tujuan Kita ambil terminologi Solat katakanlah By the way Ngomong-ngomong Lawan kata sadar Apa ya bu? Gak sadar Nanti saya nanya Lawan kata kanan apa? Gak kanan Masa begitu? Bukan lawan kata sadar Mabuk Oke? Oh iya Oke? Ibu 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 Ada bapak-bapak gak ya? Ada ya Oh iya Ibu bapak ini lagi sadar gak kira-kira? Gini gini Bangun belum tentu sadar Orang yang bangun Belum tentu sadar Nanti kita buktikan Contoh-contoh Kita ngambil dari satu statement Quran aja misalnya Utsluma uhiya ilaih kaminal kitab Wa akimi sholah Inna sholatat tanha Anil fashya Iwal munkah Walazikrullahi akbar Wa wawuluhiya lamumat tasnaun Dah Terus abis gini tuh langsung biasanya Amin ya Allah Apa maknanya? Wa wawuluhu alam Bisa wabudah aja gitu Rata-rata juga gak ngerti-ngerti amat Apa yang diucapkan Iwapak ini problematika masyarakat Indonesia Rajin baca Sering Tapi gak ngerti isinya Maka Tidak buta huruf Tapi dia buta makna Akhirnya Dia pandai membunyikan Tapi tidak teraplikasikan Saya kasih contoh Target akhir dari sholat Katakanlah Inna sholatat tanha Anil fashya iwal munkah Kejiknya turun Munkarnya turun Betul gak? Betul gak? Berarti kalau orang abis sholat Kejiknya harus turun gak? Munkarnya harus turun Saya mau nanya Ngomongin kejelekan orang Ngegosipin orang Kejik gak? Kejik gak? Jadi kalau ada orang Sebelum zuhur Ngomongin orang Setelah zuhur Tetap ngomongin orang Dia lagi sadar atau lagi mabuk? Betul gak? Makanya janganlah sholat dalam keadaan Sehingga kamu gak ngerti-ngerti amat apa yang diucapkan Apa yang dibacakan Akhirnya apa? Sebelum sholat Ngejelekin orang Abis sholat Ngejelekin orang Berarti dia dalam keadaan Mabuk Teler Betul gak? Makanya ibu bapak maaf ya Saya penting untuk mengembukakan statement ini Rajin sholat lima waktu itu belum prestasi di hadapan Tuhan Tapi hasil sholatmu Itu yang akan menjadi prestasi Karena kenapa? Tujuan dari sholat Bukan masalah gerakannya Tetapi membuat kejimu dan munkarmu itu turun Nah sekarang yang dia tanyain ke anak Jembatannya melulu gitu Betul gak? Tapi gak pernah ditanyain hasilnya Sehingga apa yang terjadi? Terjadilah pendidikan yang disebut namanya dogmatis Apa itu dogmatis? Pendidikan tanpa argumentatif Akhirnya apa? Pokoknya Sehingga ketika anak udah ada pokoknya Critical thinking si anak itu tidak berfungsi Sampai sini oke? Ih diam-diam gini oke? Ini udah mulai sadar belum? Sampai sini oke? Setelah Oke ibu bapak ngomongin ini Sangat impossible kalau bicara tentang satu jam Jadi saya akan benar-benar memilah-milah-milah Yang paling penting Dan nanti insya Allah ada rekamannya Ibu bapak nanti bisa nonton ulang Tapi kalau kita mau bicara detail Gak bisa kita bicara sehari Selesai Tapi at least ibu bapak hari ini mendapatkan sesuatu yang bisa terbuka gitu Sekali lagi ibu bapak Peliharlah dirimu dan keluargamu Gak ada yang bisa merubah orang lain Kecuali kita merubah diri sendiri Jangan berharap anak A, anak B, anak C Kalau kita tidak melakukan perubahan Karena sekali lagi Mindset ibu dan bapak sekarang Bukan orang tua yang melahirkan anak Tapi anak yang melahirkan orang Berarti anak hadir Tadi di slide-nya ibu Meli ada kata-kata guru Betul? Anak itu guru terbaik untuk orang tuanya bu Dan anak hadir udah 100% perfect Gak perlu di gimana-gimanain Jadikanlah pandangan bahwa anak ini seperti benih Dimana kalau benih Dia hanya perlu tanah yang subur Dia perlu pupuk Dia perlu matahari Gak perlu ngerusak benih si anak Untuk jadi buah yang diinginkan oleh ibu bapaknya Gitu kira-kira Saya kasih contoh Ibu bapak, maaf ya 85% dalam penelitian Terjadi yang disebut dengan yang namanya toxic parenting Dimana orang tua punya ambisi Dimana ambisinya itu menekan si anak untuk ikutin apa mau orang tuanya Oke sampai sini Oke sampai sini Pertanyaan saya Si anak ini benih yang siap untuk menjadi buah sesuai dengan benihnya Jadi kalau orang tua gak tau benih anak ini apa Yang harusnya benih melon Orang tuanya pengen jadi stroberi Iya gak bisa Betul gak? Benihnya stroberi pengen jadi cabai Iya gak bisa Maka hari ini banyak anak Yang tidak sesuai dengan passionnya Karena orang tuanya Intervensi benih si anak Sehingga dalam tanda petik Orang tua menjadi toxic bagi anaknya Contoh Ibu bapak perlu diketahui nih 90% anak yang masuk kuliah Gak sesuai dengan passion anaknya Termasuk saya sih Passion saya di entertain Ibu saya nyuruhnya masuk ke ekonomi gitu Ya udah aja sih gak apa-apa Jadi tujuan saya kuliah Cuman ada dua Nomor satu Dapat ijasa Kenapa? Karena ijasa untuk melamar anak orang Beres Yang kedua untuk nyenengin ibu bapak saya Selesai Tapi apakah itu passion saya? Enggak sama sekali Tapi saya belajar dari situ Oke ya? Ingat baik-baik anak individu yang lain Bukan sama dengan ibu bapaknya Jadi sekarang saya mau nanya ke pertanyaan awal Jadi ibu Anak ini lahir dari ibunya gak? Anak lahir dari ibunya bukan? Dengarin lo pertanyaannya Ibu-ibu jangan di kelas satu mulu Kita coret deh Ini udah Jangan disini udah Anak Lahir dari ibunya gak? Enggak Dengerin baik-baik Dengerin baik-baik Anak lahir melalui ibunya Karena anak bukan punya ibunya Betul gak? Dia hanya datang melalui ibunya Karena semuanya Innalilahi Jadi ketika saya merasa bahwa ini miliku Ini punyaku Berarti disitu sudah mulai Dalam tanda petik Mengintervensi Visi misi si anak Dihadirkan oleh Allah itu sendiri Gitu gak kira-kira? Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti si anak ini sudah produk 100% oke gak kira-kira? Jadi ibu bapak maaf ya Jangan menganggap anak gak tahu apa-apa Gak bisa apa-apa? Di umur 0-67 sih oke Tubuhnya masih lemah Iya Tapi ini bibit yang siap untuk ditanam nih Kalau tanahnya gak gembur Ini gak akan berbuah dengan baik gitu Nah orang tua ini tanahnya Yang memberikan dia pupuk Yang memberikan dia matahari Yang memberikan dia air Sehingga tumbuh berkembang Sesuai dengan benihnya Ibu bapak maaf ya Ini kejadian banget Kamu gede mau apa sih? Kok sukanya melukis? Kamu tuh harusnya jadi dokter dong misalnya Karena mindset orang tuanya Dokter uangnya banyak misalnya Ibu bapak maaf ya 70% orang stres anak kuliahan Anak sekolah sekarang Karena dipaksa Dia yang harusnya IPS Disuruh IPA sama ibu bapaknya Kenapa? IPA lebih keren Karena orang tuanya malu Kalau anaknya masuk IPS Gitu kira-kira Menurut ibu dan bapak Adil gak? Kalau ada ikan sama monyet Kenapa disebut monyet? Senyum-senyum ya? Kalau ada ikan sama monyet Dinilai dari cara memanjatnya Adil gak? Ikan yang gak bisa manjat dong Betul gak? Sehingga sadarilah sekali lagi Anak ini Benih yang hanya Bisa ditemani oleh orang tuanya Untuk tumbuh berkembang Sesuai dengan Apa seharus apa adanya Makanya ibu bapak maaf banget ya Orang Indonesia itu Seneng banget ngasih wajangan Dikit-dikit wajangan Dikit-dikit wajangan Bukan dialog Makanya poin pentingnya adalah Berdialog Karena lepaskan mindset Anak gak tau apa-apa Bener Waktu kecil mungkin dia belum tau knowledge Tetapi Dia udah menjadi produk unggulan Yang siap tumbuh Sesuai dengan kesuburan tanahnya Gitu kira-kira Setuju? Sip ya? Clear ya? Jadi untuk menjadi orang tua Yang harus banyak belajar Orang tuanya atau anaknya? Dua Yang ini belajar Ini juga belajar Berarti begitu mendapatkan anak Maka anak menjadi guru Yang terbaik dalam kehidupan Ibu bapak Guru spiritual Di dunia ini Gak usah jauh-jauh Nyari ke Tibet Himalaya Gak usahlah bu Guru spiritual terbaik Dalam hidup itu Cuman ada dua Pasangan Dan anak Karena salah satu Ciri-ciri orang semakin spiritual Itu ada tiga Ya? Saya kasih contoh dulu Contoh Sampai sini oke? 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 Sip ya? Oke Jadi kalau kembali dulu ke tujuan Tujuan kita mau pulang Betul gak bu bapak? Iya Betul gak? Betul Karena kita semua datang dari dia Dan akan kembali ke? Iya Berarti sekarang lagi di tempat yang sementara gak? Iya Karena kita mau pulang Makanya saya sarankan sama ibu bapak Jangan terlalu betah disini Betul gak? Betul Karena ini cuman sebentar Jadi kalau terlalu betah disini Akhirnya nyangkut disini Dimana kalau terlalu betah dan nyangkut disini Lupa bahwa kita ini mau pulang Ini bukan tempat kita buka Makanya ibu bapak saya menyarankan satu poin Jangan terlalu sibuk mencari sesuatu yang gak bisa dibawa pulang Betul gak? Yang jangan-jangan dari bangun tidur sampai tidur lagi 90% aktivitas kita hanya mencari sesuatu yang gak bisa dibawa pulang Semuanya akan sia-sia Karena kenapa? Poin utama kita hadir kesini Semuanya hanyalah ilaihi roji'un Mau pulang Sip Jadi hidup pasti mati gak? Pasti gak? Pasti Jadi tujuan hidup untuk apa? Nah balik lagi nih Untuk pulang Bukan untuk mati bukan? Ulangi lagi ya Hidup pasti mati gak? Jadi tujuan hidup untuk apa? Sip Orang tua pulang gak? Anak-anak pulang gak? Orang tua dan anak-anak punya jalan pulangnya masing Maka Quran selalu mengatakan Ingatlah suatu hari seorang ayah gak bisa nolong anaknya Seorang anak gak bisa nolong ayahnya Karena masing-masing jalan pulang Masing-masing jalan ke Tuhan Tidak bisa diwakilkan Jadi ibu-ibu jangan Ah tenang anak-anak saya soleh Solehah mereka nanti Gak bisa Karena urusan konteks pulang bukan masalah anaknya Tapi urusan individu kita Masing-masing kembali menuju kepada Allah Sampai sini oke? Sampai sini oke? Terus kalau mau pulang gak tahu caranya gimana? Gak paham caranya gimana? Sementara cuma untuk bunyi lagi Bunyi lagi Gerak lagi Tapi kita gak mendalami esensinya Gitu kira-kira Setuju? Sip ya? Oke Lakir nih ibu dan bapak Inti dari semuanya adalah Anak individu yang lain Dan dia punya Dalam tanda peti Kurikulumnya sendiri Jangan menjadi orang tua yang merusak kurikulum anaknya Dengan ambisi-ambisinya Egonya Amarahnya Ibu bapak maaf ya Saya mau nanya dulu deh Gini Kalau kita mau pulang ke Allah Pertanyaan saya Yang pulang apanya? Ini ada dua opsi ya Ibu bapak pilih salah satu Kira-kira yang tepat yang mana? Pilih salah satu Ini enak pilihan berganda Terus ya? Ya gak apa-apa lah Tapi mending sadar paut ya ibu ya Karena orang yang sadar dirinya sakit Akan sembuh Betul ya? Karena orang yang sadar Kalau dirinya bengkok Akan lurus Makanya tiap hari kita ngomong Ih dina Tunjukin jalan yang Berarti orang yang sholat Udah lurus belum? Belum Makanya perlu sholat Makanya abis sholat Gak usah ngelurus-lurusin orang lain Udah gitu aja Karena kenapa yang sholat sayanya aja Masih minta tunjukin jalan yang lurus Oke Renungkan ini ibu Kita ini Dengerin baik-baik deh Kita ini Jasad yang ditiupkan ruh Atau Ruh yang dikemas oleh jasad Yang mana? Ulang-ulang Ulang-ulang Kita ini Jasad yang ditiupkan ruh Atau Ruh yang dikasih jasad Yang mana? Nah Beda-beda lagi nih Yeay Ibu dan bapak pernah dengar kalimat gini gak? Man arofah nafsa Fakod arofah robah Kalau kamu kenal dirimu Kamu akan mengenal Tuhanmu Oke Berarti jalan untuk mengenal Allah Adalah jalan mengenali diri Betul? Tapi hari ini Banyak orang yang gak kenal diri Karena sibuk menilai orang lain Jadi kalau ibu dan bapak udah pengen menilai orang lain Itu penting untuk di-stop Kenapa? Nanti keasihkan Gak kenal diri gitu maksudnya Nah saya ulang Diri kita yang sejati Sejati ning diri kita Dengan statement yang dua tadi Ibu bapak mohon maaf ya Tubuh fisik ini Maksimal Tempat pemakaman umum Beres Betul gak? Kalau di Jakarta ada tanah kusir Ini output tanah kusir beres Sip Tapi yang akan ilaihi rojiun Itu bukan di wilayah ragaku Tapi di wilayah ruhku Berarti diri kita yang sejati itu Ruhnya atau jasadnya? Ruhnya Jadi ketika ibu-ibu melahirkan anak Jangan ngeliat jasadnya Tapi sadarilah bahwa Itu ruh yang terlahir Betul gak? Sampai sini oke? Maka kalau kita berbicara Ruh ini adalah esensi Jasad ini adalah Kemasannya Berarti antara jasad dan isi Antara esensi dan isi Antara ruh sama jasad Dua-duanya harus dikasih nutrisi gak kira-kira? Iya Makanya ibu bapak maaf banget ya Jangan terlalu sibuk skin care Soul care-nya gak ada gitu maksud saya Skin care Tapi ini gak pernah diurus nih Karena kenapa? Maaf ya Ketika di dalamnya tidak ada nutrisi Akan berdampak kepada luarnya Kalau di dalamnya gak ada nutrisi Nomor satu udah pasti khawatir berlebih Cemas berlebih Hidupnya tuh penuh masalah mulu Gak enak mulu Ribet mulu Kenapa? Itu semua sinyal-sinyal untuk ngeberesin yang di dalam Gitu kira-kira Berarti kalau ada sesuatu yang di luar ini gak enak Itu ciri-ciri yang di dalamnya gak tenang Maka wilayah batin inilah yang paling penting Maka kalau dalam perspektif Hari ini kita samain dulu aja Ruh itu juga identik dengan jiwa gitu ya kira-kira Makanya leluhur kita udah ngerti gini-gini bu pak Tiap upacara kita nyanyi Bangunlah jiwanya Bangunlah badan Maka ini menjadi senter Sip ya Maka begitu ibu dan bapak ngeliat anak Perhatikan jiwanya Didiklah jiwanya Jangan hanya ngasih nutrisi jasa Tapi nutrisi jiwa gak dikasih nih buat si anak Gitu kira-kira Sampai sini oke? Sampai sini oke? Serang saya mau nanya Waktu ibu bapak lagi sholat zuhur Yang gerak raganya gak? Iya Jiwanya dikasih nutrisi gak? Belum tentu Buktinya apa? Allahuakbar Rokat 2, Rokat 3 Nah Gak usiu Betul gak? Kenapa gak usiu? Gak ngerti Bismillah apa? Gak tau Alhamdulillah Apa gak tau Yang penting saya melakukan ini atas asar kebiasaan Nah begini Yang penting kalau gak begini Yang penting kalau gak begitu Selesai Waalaikumsu Apa tadi semuanya? Gak ngerti sama sekali Nanti diulang di asar Diulang di maghrib 2 hari, 3 hari, setahun Gak ada perubahan hidup Terus komplain Allah tidak mengabulkan keinginan-keinginanku Aneh gak? Aneh Jangan-jangan kita yang gak paham Gitu kira-kira Sampai sini oke? Sip ya? Oleh karena itu Ibu dan bapak Yuk kita mulai belajar hidup dengan berkesadaran Setidaknya ibu bapak paham apa yang dikerjakan Mengerti apa yang dikerjakan Jangan asal percaya Jangan asal percaya main iya Main oke Tanpa nalar kritis Kita dikasih akal untuk dipake nih bu Karena nanti akal ini akan sangat berfungsi Dalam konteks bagaimana kita menembus dinding keruhanian kita Gitu kira-kira Maka ibu bapak ada 2 poin Orang yang religius Belum tentu memiliki kesadaran spiritual yang bagus Saya kasih contoh Maaf ya Indonesia Dari 208 negara di dunia Indonesia Ranking islaminya Di tahun 2010 Itu 140 bu Arab Saudi Itu rankingnya 91 Ibu bapak tau Negara paling islami di dunia sekarang? Nomor 1 New Zealand Di dalamnya gak banyak orang islam Tapi islami banget Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke Kita bagi dulu nih Ada religius Ada spiritual Islam itu religius atau spiritual? Religius Ini islam Spiritualnya namanya islami Sekarang saya tanya Orang yang KTPnya islam Pasti islami gak? Belum tentu Ibu bapak mohon maaf ya Ada gak orang yang rajin banget sholat Tapi Rajin juga ngomongin orang lain Ada gak? Eh jangan banyak gak enak Ada aja Ada Ada Gak ada disini lagi Uh Di tempat-tempat yang jauh Ibu bapak ada gak orang yang rajin ngajir Rajin sholat Rajin tahajud Tapi korupsi Ada gak? Artinya Religius Belum tentu memiliki kesadaran ketuhanan Betul ya? Yang jangan-jangan sekarang kita udah bangga dengan KTPnya Tapi kita gak tau esensi islam itu apa Sok saya mau nanya Kalau ada pertanyaan Ibu-ibu islam gak? Islam Apa buktinya? Sholat Oh Orang sholat yang bukan islam bisa gini-ginian bisa gak? Bisa Ayo Apa buktinya? KTP Paling susah ibu-ibu kalau ditanya Islam gak? KTP lupa dibawa Pusing Betul gak? Berarti kalau sekarang kita bisa menunjukkan keislaman hanya dalam bentuk KTP Jangan-jangan kita ini islamnya baru identitas Betul gak? Udah islamnya baru identitas KeGR-an lagi Nanti dikurang lah kata-kata Ina-dina indolohil islam Yang terbaik adalah islam Wih gue banget Ibu Kamu baru identitasnya islam Apakah sudah islami? Belum tentu Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti dari religius menuju spiritual harus ada kesadaran gak kira-kira? Iya Yuk bu Jangan cuma kita ngikutin tradisi pokoknya katanya Tradisi pokoknya katanya Disitu harus ada akal, critical thinking, kesadaran Saya ngerjain ini untuk apa sih? Ibu bapak mohon maaf ya Ibu bapak yang punya anak generasi sehat Udah gak bisa ngasih tau Nak pokoknya sholat Kalau gak dosa Gak ngedenger Mereka gak ngedenger Karena mereka maunya logik Ini buat apa? Coba kalau tau esensi sholat Nah, sholat itu Bagian dimana kamu bisa menghening dari kesibukan berpikirmu Dimana kalau kamu terlalu sibuk berpikir Kamu akan stres depresi Maka kamu perlu hening sesaat Disitulah fungsi dari husyu Kalau kamu husyu Kamu akan mendapatkan ide yang baru Kamu akan mendapatkan kesadaran Kamu akan melihat segala sesuatu lebih baik Maka sehari Kamu perlu lima kali beristirahat Dari pikiran yang sibuk Maka kamu perlu untuk sholat Make sense gak bu? Make sense Ini orang tua ngomong Nah, kalau gak sholat masuk meraka Oh, udah beres Betul gak? Akhirnya sekarang orang melakukan sholat Atau ibadah apapun Gara-gara takut Betul gak? Saya mau nanya Ibu bapak kalau melakukan dengan takut Ikhlas gak? Makanya Allahuakbar Rokatua, Rokatiga Emang gak ikhlas-ikhlas banget kok sholatnya? Kenapa? Di alam bawah sadarnya Banyak ketakutan-ketakutan yang mendorong Saya melakukan ini karena ketakutan Bukan keikhlasan Maka banyak orang Yang mengartikan kata wajib itu harus bu Tapi yang terpenting Wajib itu artinya Perlu Apa bu pak? Jadi kalau sholat itu yang perlu Saya bukan, kita bukan? Bukan harus tapi perlu Berarti poin intinya adalah Kesada Kesadaran Sampai sini oke? Sip ya? Dan yang paling Dua terakhir nih Yang berikutnya bu pak Jangan lupa Pendidikan anak Kesadaran anak Itu sudah mulai dari Kandungan ibu-ibunya Karena nanti semuanya Nanti kapan-kapan kita bahas detail Itu terekam di alam bawah sadar anak Maka pendidikan terbaik anak adalah Usia 0-7 tahun bu pak 0-7 tahun anak Belum punya critical thinking Apa yang ibu bapak install ke anak itu Itu akan terjadi pada dirinya Jadi kalau sekarang ibu bapak Ngerasa anaknya nakal Ingat aja dulu yang di install apa Nah itu jadi pelajaran untuk kita Betul gak? Karena ini terjadi secara alami Alami ya? Sip ya? Oleh karena itu ibu bapak Yang terbaik adalah action Bukan speaking Bukan wejangan Bukan nyuruh Tapi mengajak Karena dengan mengajak Semua akan jauh lebih mengikuti Bukan dari kata-kata Tapi dari perilaku Setuju? Sip ya? Oke Jadi ibu dan bapak Jangan lupa Kita datang ke sini Hanya sebagai tamu Setuju? Setuju? Tamu ya? Kita bukan dari sini ya? Sip ya? Kita mau pulang ya? Jadi kita semua Tamu Yang namanya tamu Gak pernah punya hak memiliki Sok Ibu dan bapak Staycation di hotel salat Pulang besok paginya check out Itu kasur Gak boleh dibawa pulang Betul gak? Ya bukan punya ibu bapak Karena cuman jadi ta Jadi yang namanya tamu Gak pernah punya hak memiliki Tapi uniknya manusia Udah jelas-jelas tamu Gak pernah punya hak memiliki Selalu merasa kehilangan Aneh gak? Aneh Karena gak sadar Alias Mabuk Jadi anak Hak milik ibunya bukan? Hak milik ayahnya? Jadi anak lahir dari ibunya gak? Iya Melalui ibunya Duh ini belum 30 menit nih Ya? Artinya dia hanya ikut lahir Didiklah anak Sesuai dengan karakternya Bawaannya Benihnya Benihnya Jangan merusak benih anak Karena ego orang tua Jangan lupa bu Bahan baku kita semua adalah ruhnya Allah Ruhnya Allah itu Rahman Rahim Betul gak? Bahan baku kita semua adalah kasih Sayang Berarti kalau sekarang pemarah Marah diajarkan Yang ngajarin anak marah siapa? Orang tuanya Habis gitu anaknya marah Marah-marah lagi Ya Padahal yang ngajarinnya juga adalah Ibu bapak Jadi ibu bapak simple ya Orang tua kita maknai Ini penting Orang tua kita maknai Ibu dan bapak Hanya duluan hidup Daripada anaknya That's it Bukan berarti lebih baik Dan ibu dan bapak punya pengalaman Lebih banyak dari anaknya Lebih banyak pengalaman Belum tentu lebih baik Oke? Maka jangan memandang anak ini bukan apa-apa Gak bisa apa-apa No Dia 100% udah perfect Tinggal ditemani Untuk menemukan dirinya Kalau dia sudah menemukan dirinya Maka dia akan menjalankan kehidupan Sesuai dengan visi misi hidupnya Karena setiap kita punya kurikulum yang beda-beda Tadi ibu Meli bilang Unik Betul? Gak ada yang sama bu pak Ibu dan bapak tuh Gak ada duanya Nah Ibu bapak kita semua tuh Limited edition Dah Gak ada duanya Sip Terakhir Oke sama sini Sip Aman Jadi orang tua sama anak Siapa yang melahirkan siapa? Anak yang melahirkan orang Berarti anak yang akan banyak mengajarkan Mendidik orang tuanya Makanya Imam Ali mengatakan Didiklah anak sesuai dengan zamannya Ibu bapak jangan banyak Kamu tuh ya dulu ya mama Dulu aja mau Udah dulu mak dulu aja Udah Dulu ya mama tuh ya Kalau mau itu susah harus jalan Sekarang tinggal Ya udah Udah aja gitu Udah gak usah ngomong-ngomong dulu lah Sip ya Berarti orang tua harus update gak? Iya Hati-hati nih Orang tua gak update Pasti nanti gak connect Gitu lah kira-kira Terakhir Ibu dan bapak Ya Udah Tiga poin ini dikasih nutrisi Buat orang tua sama anaknya 99,99% Spiritualitas pasti naik Pasti naik Ingat ya Punten pisar Ibu bapak ngerti punten ya Punten pisar nih Saya pakai punten dulu di awalnya Di semua kitab suci Quran terutama Statement Manusia yang paling mulia Itu kalimatnya begini bu bapak Inna akromakum Indaullahi at hukum Surat 49 Naya 13 Kalimatnya begini Orang yang paling mulia Adalah orang yang paling Takwa Yang paling apa bapak? Berarti spiritualitas Konteks bagaimana mendidik anak Adalah Menjadikan anak Sebagai orang yang Takwa Sampai sini oke? Sekarang saya tanya Mungkin gak anaknya takwa Kalau orang tuanya gak takwa Gak mungkin Gak mungkin Maka semuanya terjadi Hubungan Sebab Akibat Sampai sini oke? Sip ya Ulang sekali lagi Orang yang paling mulia Di hadapan Tuhan Di hadapan Allah Adalah orang yang paling Ibu bapak Gak ada kalimat gini loh Orang yang paling mulia Di hadapanku adalah Orang yang rajin umroh Gak ada Betul gak? Orang yang paling mulia Di hadapanku adalah Orang yang rajin puasa Gak ada Orang yang paling mulia Di hadapanku adalah Orang yang rajin tahajud Gak ada Kenapa? Umroh Sholat Tahajud Puasa Semuanya Jembatan Makanya waktu kemarin puasa Ada kalimat gini Ya ayuhaladina amanu Kutiba alaikum usiam Kama kutiba ala Aladin amikoblikum La alakum Nah ini baru benar Nah ini benar Jadi orang beriman Pasti takwa gak? Orang beriman Pasti takwa gak? Kelas satu gini nih Dengerin Hai orang-orang beriman Diwajibkan atas kamu Berpuasa Seperti orang-orang Terdahulu sebelum kamu Agar Kamu bertakwa Kalau kata agar Berarti ada Berarti sebelumnya Supaya jadi orang Jadi orang beriman Pasti takwa gak? Oh gak gitu Tadi jawabannya Ibu bapak mudah-mudahan Ambil hari ini Berhenti jadi orang asbun Gitu ya Oke Udah ya Nah ini Ini bisa 10 pertemuan sekali Sendiri Ini bisa 5 pertemuan Tapi ini Saya rasa kita ambil Sebagai sarinya Gitu ya Kira-kira Ibu dan bapak Gak ada Gak ada Kemuliaan Kecuali 3 poin Yang paling esensial Jadi kalau ibu bapak Mau ngajarin anak Ini yang paling utama 3 hal ini Once 3 hal ini Gak diajarin Udah lepas aja Setuju? Sip ya? Clear ya? Nomor 1 Nomor 1 Nanti ibu bapak bisa cek Di surat 3 133 sampai 135 3 itu Ali Imran Dan ini semua Di kitab suci ada sih Mau ibu bapak Ngomongin Vedanta ada Bible ada Mau ngomongin dimana Tripitaka Semua esensinya Itu-itu juga Ya? Nih Menarik nih Dan ini penting Di Ali Imran 133 Ada kata-kata gini Wasarium Udah lah Pakai bahasa Indonesia aja Supaya ngerti ya Dan bersegeralah Kepada kami Dan bersegeralah Kepada ampunan kami Kepada surga yang luasnya Seluas langit dan bumi Yang disediakan Untuk orang Takwa Untuk orang apa bu? Takwa Jadi surga Untuk orang yang apa? Takwa Surga Surga Itu diciptakan di rumah Paling sederhana Makanya bayi Tijan Nati Sip ya? Ibu bapak gak usah Nunggu-nunggu yang lama-lama Nantilah Di rumah itu surga kita Surga itu suasana Seperti air mengalir Damai gak? Seperti banyak tumbuh-tumbuhan Berarti pertumbuhannya bagus gak? Itu semua suasana surga Bikin di rumah Karena rumahmu adalah surgamu Gitu kira-kira Ya? Koma 134 nya kalimat yang gini Siapa orang yang takwa? Nomor satu Nomor satu adalah Orang yang bersedekah Berinfak Baik lapang Maupun Itu nomor satu Nah ini kan bahasanya terlalu formal banget ya Supaya ibu bapak gampang ngerti Dan gampang ingat Saya mudahkan begini kalimatnya Siapa orang takwa nomor satu? Sesederhana Orang takwa adalah orang yang enggak pelit Udah gitu aja Sip? Ibu bapak saya mau nanya Ada orang rajin sholat tapi pelit gak? Banyak Jadi orang pelit Karena pelit itu menggenggam Menggenggam adalah melekat Melekat adalah merasa memiliki Semakin besar kemelekatan Semakin susah membersihkan ruhani kita Jadi kalau ibu bapak jadi orang pelit Udah gak usah pengen dapet hikmah Hidayah Susah aja Kenapa? Pelit penutup pintu semua keberkahan-keberkahan Tuhan Gitu kira-kira Sampai sini oke? Sip ya? Jadi nomor satu Pendidikan terbaik adalah Ajarkan anak jangan jadi orang yang pelit Gak mungkin anaknya gak pelit Kalau orang tuanya pelit Gak mungkin Pasti turunan Kenapa diturunkan? Karena dia menginstall orang tuanya Ke alam bawah sadarnya Nanti kapan-kapan kita bahas Ibu bapak Once nanti kita ngerti bagaimana memprogram ulang bawah sadar kita Udah deh Itu nanti kita akan bisa membuat hal yang lebih baik Tapi intinya Udah gak usah jauh-jauh dulu kesini gitu ya Udah tiap hari Jangan jadi orang pelit Udah gitu aja Sip? Oke? Yang kedua Jadi selain nanti ditanya Kalau nah Nah udah sholat belum? Bagus Sekarang tambah tanya Nah hari ini kamu pelit gak? Gitu bu pak Tanya Hari ini kamu nolong siapa? Hari ini kamu bermanfaat untuk siapa? Dan ini jarang banget ditanyain Oke? Sip Ih diam-diam jadi lemes gini Oke gak nih? Oke banget Oke banget Yang kedua Yang kedua Dikomain tuh di 1-3-4 nya Pandai menahan amarah Pandai menahan amarah Dah ibu bapak Once kita gak punya skill ini Hidup gak tenang aja Menahan amarah itu skill Bu pak Jadi sekarang kalau ada orang ngomong Aku tuh emang orangnya pemarah Enggak tiap hari Latihan marah Udah gitu aja Ibu bapak termasuk orang yang suka marah Atau sering marah Yang mana? Sadari Kalau ibu bapak suka marah Berarti emang tiap hari latihan marah Mending ganti latihannya Latihan bahagia Aku tuh hidupnya gak bahagia Ya iya lah Gak pernah latihan bahagia Gimana cara mau bahagia Betul gak? Marah latihan Bahagia latihan Gak pelit latihan Semuanya tergantung Apa yang kita latih Dalam keseharian Setuju? Oke Ibu bapak Kalimat-kalimat Dari sini ke belakang Boleh lupa Tapi ini gak boleh nih Ya ini gak boleh nih Dengerin baik-baik Dengerin baik-baik Ya Ini sangat Teramat penting Apalagi dalam Hubungan orang tua Sama anak Ya Yang tadi boleh lupa Ini Tagline yang ini Ini gak boleh lupa Sama sekali Ini kunci utama Salah satu kunci utamanya Dengerin baik-baik Semua manusia Tidak pernah punya masalah Dengan apapun Dan siapapun Kecuali dengan egonya Sampai sini oke Ulang ya Semua manusia Tidak pernah punya masalah Dengan siapapun Dan apapun Kecuali dengan Egonya Jadi kalau anaknya Gimana-gimana Dan ibu-ibu Kesel Bukan anaknya Tapi egonya Sampai sini oke Sampai sini oke Berarti kalau ada Dua orang ketemu Berantem Ini bukan si A Sama si B berantem Si A berantem Sama egonya Si B berantem Sama egonya Ketemu Sampai sini oke Clear ya Berarti kalau gitu Problem utama kita Orang lain atau diri sendiri Berarti kalau gitu Problem utama kita Ego kita gak kira-kira Sekarang saya tanya Ego itu ada di luar diri kita Atau di dalam diri kita Di luar atau di dalam Maka ibu dan bapak Kalau punya masalah Jangan cari jalan keluar Tapi cari jalan ke dalam Karena masalahnya ada di Bukan di anaknya Nah gitu Oke Sip Clear Clear ya Jadi masalahnya siapa Jadi kalau ibu bapak Sering denger lagunya Taylor Swift Dia bilang The problem is me Nah nih Ibu bapak saya kasih contoh ya Ada satu orang Kerja di perusahaan Ngerasa Lingkungan aku Toksik banget Teman kerja aku Gini lagi Wah udah Pindah perusahaan Di perusahaan kedua Gitu lagi Sampai ke 10 Baru sadar Oh ternyata problemnya gue Gitu kira-kira Sip ya Jadi jangan terlalu cepat Menyalahkan dia 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 Jangan-jangan Problemnya Ini Gitu Kamu tuh ya nak Nah Contoh Anak lagi main handphone Ibunya kasal Main Main Ibunya nyuruh main Ya dia main lagi lah Aneh gak Main terus Ibunya ngomong Main terus Direktur sama dia Ya dia main Orang ibunya nyuruh main terus Ya bener gak Jadi jangan-jangan Yang nyuruh Yang nyuruh anaknya main siapa Ibu Dan sedikit-sedikit Opa kita Itu paling ngeskip Hubungan yang negasi Negasi Contoh-contoh Ibu dan papa Kalau mau ngomong ke anak Hilangkan kata Jangan Nah Jangan Jangan itu Diterima disini Jadi lakukanlah Nah jangan makannya Di emut Mending ngomong Langsung telan ya nak Dia ngerti Udah Karena jangan Di emut Oh jangan Oh di emut aja Dia nerimanya begitu Nah nanti karena ibunya Nggak ngerti Ini anak nakal banget Padahal yang bikin nakal siapa Nah udah gitu aja Nah kalau bapak-bapak Ngomong ibunya ya Emang yang jelek-jelek Dikasih ke pasangan aja gitu ya Sampai sini oke Siap ya Jadi Dalam kehidupan dunia The whole world ini bu The problem semua ada disini Nanti kapan-kapan kita Akan belajar Makanya Ada teori yang disebut Di luar diri kita Namanya netral Di luar diri kita Namanya Netral Kalau ibu bapak gak percaya Baca buku saya Tuh ada bukunya disitu Netral konteksnya Nanti kita akan mengerti bahwa Kenetralan inilah yang akan Membuat kita tidak netral Karena diri kita Makanya ibu bapak maaf ya Semua apapun di luar Yang terpenting reaksi kita Betul gak? Ibu bapak mau ada yang ngejelekin Kalau ibu bapak gak bereaksi terhadap dia Gak akan jadi masalah kok gitu Iya betul Biar tangan Betul gak? Sip ya Contoh-contoh Ini ada orang datang Ngomong pakai bahasa Arab Sama ibu bapak Ibu bapak gak ngerti Senyum-senyum Atau mungkin bisa langsung Amin, amin, amin Kita gak tau gitu Betul gak? Padahal dia lagi marah-marah Sama ibu bapak Kan gak tau Begitu dia tau marah-marah Baru sakit hati Betul gak kira-kira? Sip Berarti nanti kita ngerti Yang terpenting reaksi Kita Jadi the problem di dalam Di ego Jadi ibu bapak Jangan pengen ngeberesin siapa-siapa Gak bisa Kenapa? Ketika kita Membenahi ego kita Maka sekeliling kita akan Kita benahi Makanya ibu bapak Ini tisu ya Saya kasih analogi sederhana Ini bukan mau sulap sih Ya bukan Ini kalau pisau bu pak Ibu bapak tuh di tengah Oke? Anak pertama Anak kedua Anak ketiga Anak keempat Anggap aja begitu Ketika ibu bapak Menaikan derajat dirinya Semua akan ikut keangkatnya Kira-kira Jadi kalau ibu bapak Mau melakukan terhadap siapapun Orang yang ibu bapak Sayang banget Nomor satu yang dilakukan Perbaiki diri Itu cara terbaik Untuk memberikan sesuatu yang Kepada orang yang kita sayang Bukan dia dikasih uang Uang perlu sih Bukan dia dikasih Berlu sih Tapi kehadiran ibu dan bapak Dan kasih sayang Memperbaiki diri Itu akan berdampak Kepada sekeliling kita Setuju? Jadi kalau ibu bapak sayang Sama siapapun Perbaiki diri Karena Hal yang paling bisa kita lakukan Untuk orang yang kita sayang Adalah Diri kita yang lebih baik Selesai Sip Oke? Yang terakhir Ah Nomor tiga Tadi nomor dua apa bapak? Pandai menahan Amarah Urusannya sama ego Yang ketiga Yang ketiga Ini sekaligus Tingkat spiritualitas tertinggi Dalam kehidupan Apa? Yang nomor tiga adalah Pandai memaafkan Kesalahan orang lain Selesai Begitu ibu bapak Gak punya skill Memaafkan yang baik Jangan harap Memiliki kesadaran spiritualitas Yang baik Gak bisa Kenapa? Orang yang tidak memaafkan Dia banyak menyimpan Luka-luka Di dalam dirinya Dan luka-luka itu Yang membuat dia Berat disini Diam disini Dan dia gak mau move on Makanya ibu bapak Maaf ya Usia tubuh kita Sama usia mental kita Beda bu Jadi kalau usia tubuhnya sekarang 40 Usia mentalnya bisa nyangkut Di 10 tahun yang lalu Apa buktinya? Masalah 10 tahun yang lalu Masih pusing hari ini Dulu ya Dia ya Nah gitu kira-kira Masalah 3 tahun yang lalu Masih pusing Berarti apa? Mentalitasnya nyangkut Di masa lalu gitu Makanya ibu bapak maaf ya Menua itu pasti Mendewasa itu pilihan Gak semua orang yang menua Pasti mendewasa Belum tentu Setuju? Set ya? Jadi Penting untuk memaafkan gak? Jadi kalau sekarang Yang ada belum dimahaf-maafin Cepetan maafin Karena kenapa? Once tidak memaafkan Itu akan menutup Pintu gerbang Menuju kepada Kesadaran ruhani kita Dan itu akan Membawa luka-luka Yang akan membawa kita Muter-muter Di tempat yang sama Gitu kira-kira Makanya banyak orang Yang menghindar Kalau dihindari Gak akan pernah selesai Cuman beda orang Gitu-gitu terus Udah masalahnya Gak jauh-jauh aja Karena kenapa? Kitanya belum menerima Dan kitanya belum memaafkan Maka kekuatan memaafkan Menjadi sangat penting Dalam hubungan Orang tua Ibu, bapak, dan anak Sekarang saya tanya bu pak Berarti dalam memaafkan Harus ikhlas gak? Dalam amarah Harus sabar gak? Makanya ibu bapak Jangan heran ya Kalau ibu bapak Nanti malam doa Ya Allah Jadi karena aku orang yang sabar Besok ibu bapak Pasti ketemu orang nyebelin Udah gitu aja Betul gak? Karena pengen jadi orang yang Kalau sabar Perlu ada yang melatih Kesabarannya Ibu bapak maaf Ibu bapak gak akan jadi Orang sabar Kalau rajin di pengajian Gak ada Kesabaran itu datang Di hidupan kita Maka tadi saya bilang Guru terbaik Guru terbaik untuk menjadi takwa Guru terbaik untuk menjadi orang Yang lebih spiritual Itu cuma nada dua Pasangan Dan anak Pasangan disini termasuk Nanti orang tua Jadi kalau ibu-ibu Yang suami-suaminya Agak-agak nyebelin Ya udah aja sih Gitu Kenapa? Karena dia adalah pasanganku Untuk membuat aku Menjadi jauh lebih Takwa Kalau ibu-ibu punya anak Yang bandel banget Bersyukur Kenapa? Karena dengan dia Aku melatih tingkat Kesabaranku Gitu gak kira-kira? Ibu bapak gak usah Bayar coach Gak usah bayar pelatih Untuk jadi orang sabar Karena kenapa Allah udah ngasih Di rumahnya masing-masing Gitu kira-kira Sip Oke Sip ya Ada sesuatu yang bisa diambil Hari ini? Ada ya Tapi apapun yang diambil Kalau gak dikerjain Gak jadi apa-apa Udah gitu aja Banyak orang hari ini Mau diet Mau olahraga Nyari metode Yang bagus ini Yang bagus ini Seumur hidupnya Nyari mulu Terus nanya Kang-kang Apa sih olahraga yang terbaik Pusingmu Bikin ini Ibu bapak gak ada Olahraga yang terbaik Adalah olahraga yang disempatkan Udah gitu aja Eh bener gak ini? Jadi maksud saya Ibu bapak mau ikutan seminar 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 Gak menyempatkan Mengaplikasikan ini Nothing Pulang cuma bawa data Kalau data gak dikontemplasikan Menuju experience Pengalaman Tidak akan merubah hidup Gitu kira-kira Oke? Terima kasih Wabillahi taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau tahu bedanya Hadir penuh sadar utuh Dan hadir utuh sadar penuh Itu kan seperti sama Tapi apa perbedaannya saya ingin berjelasin? Terima kasih Ini jawab pertanyaannya singkat Ini jawab pertanyaannya singkat Saya mesti ngejelasin sejam kira-kira ya Gini bu Gini Jangan lupa Jangan lupa Apa yang bisa kita berikan Salah satu tadi waktu saya ngangkat tisu Itu adalah kehadiran diri kita Seutuh-utuhnya 100% Untuk orang yang kita sayang Contoh Ya Masalah sekarang yang terjadi Ibu bapak Dan ini berlaku seluruh dunia Di era modern Seluruh dunia di era modern sekarang The problem adalah Fokus bu pak Ya saya kasih contoh Begitu mudahnya kita terdistraksi oleh fokus Contoh Mau ngimel ah Keluarkan handphone Begitu mau pencet email Ting TikTok keluar notifikasi Pencet dulu Meng Scroll 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 Ting keluar whatsapp notifikasi Pencet di whatsapp guru Ngobrol Blah 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 Ke whatsapp bro Meng lain fokus Blah 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 Baru inget 45 menit berikutnya Oh iya tadi mau ngimel ya Balik lagi ngimel Betul gak? Jadi hari ini banyak yang tidak efektif Efisien karena kita kehilangan Yang namanya Fokus Kebayang gak ibu bapak Lagi mandi pikirannya udah di mal Lagi di mal Pikirannya di kantor Di kantor pikirannya udah di rumah Di rumah mau tidur Udah mikirin besoknya Ngantor mau gimana Terus diulang-ulang Berarti antara pikir Rasa Diri Jarang hadir sekarang Disini saat ini Betul gak? Dan ketika ibu dan bapak Gak hadir utuh disini saat ini Bagaimana kita akan 100% bisa Hadir Konteksnya Mendengarkan dan menemani Gitu gak kira-kira? Maksud saya begini Hadir utuh disini saat ini Itu sebetulnya Dua-duanya nanti ada similar Tapi saya mudahkan dulu ya Bu ya Supaya mudah ya Simple Gak bisa Udah kamu dengar Aku sambil main whatsapp Gak bisa Jadi saya sarankan ibu bapak Stop multitasking Dah Jangan ngerjain apa-apa Dalam satu waktu yang bersamaan Ngerjain dulu satu Beres Kerjain yang lain Karena begitu kita multitasking Kita gak hadir 100% Ibu bapak maaf ya Kenapa di dalam meeting Begitu selesai banyak Hah? Hah? Gitu Tubuhnya di tempat meeting Pikirannya Udah dimana-mana Gitu Berarti dia hadir gak? Dalam perspektif Kalau kita bicara lebih dalam Hadir utuh 100% Itu namanya adalah Who Shoo Orang yang who shoo Adalah orang yang 100% Ada anak Nah Gini ya Anaknya ngomong Maaf ya Eh Anaknya ngomong Ibunya sambil Main handphone Gimana Gimana? Gak mungkin 100% Lepasin semuanya Utuh 100% Untuk menghadapi Siapa yang perlu kita hadapi Terutama untuk dia Karena ibu dan bapak Gini Multitasking itu kan Bagian dari Wanita ya Kelebihan dari wanita Ya Tapi ternyata itu Benar tidak Bagaimana Bagaimana Gini Kelebihan wanita itu Multitasking gini Ngerjain ini Bisa ngerjain ini Bisa ngerjain ini Gitu Itu tidak diorganize Dan tidak dimanage Ini gak selesai 100% Ini gak selesai Akhirnya semuanya Setengah 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 Gitu Maka yang terpenting adalah Organize Pikiran kita Ibu bapak maaf ya Hadiah terbesar Orang yang untuk kita sayangi Itu bukan Uangnya Bukan Banyak loh sekarang Orang kaya yang ngasih semua Fasilitas untuk anaknya Anaknya gak happy-happy juga Kenapa? Ibu bapaknya gak pernah hadir 100% untuk anaknya Gak pernah punya waktu 100% untuk hadir Beserta anaknya Karena kehadiran itu Yang akan menjadi Harga yang tidak ternilai Untuk anak khususnya Gitu Maka kalau lagi sama anak Kalau bisa handphone Gak ada Semua 100% Meskipun 5-10 menit Yang penting berharga banget Itu sangat berharga Untuk anak kita Itu untuk berharga Sok Ibu bapak Kalau disini ibu bapak gak hadir 100% Saya ngomong Ibu bapak ngomong Semua gak apa Gak akan terjadi pembelajaran Betul gak kira-kira? Nah gitu Nah jadi sekali lagi Hadir utuh disini saat ini Itu namanya Hushu Makanya Sholat Itu untuk melatih kita Supaya fokus Makanya disebut Hushu Makanya begitu sholat Allahuakbar Pendengaran Pengelihatan Semua ditutup Dunia luar Supaya saya bisa masuk Ke dunia saya yang di dalam Makanya disentuh hati Makanya baca al-fatihah Makanya al-fatihah Artinya membuka Membuka apa? Hatimu Outputnya apa? Damai kanan Dan damai kiri Karena kenapa? Begitu ibu dan bapak Hadir utuh disini saat ini Gak ada masalah Sok dari tadi Gak ada masalah Betul gak? Karena gak dipikirin Betul gak? Jadi masalah ada Kalau diapain? Dipikirin Kan ibu bapak dari tadi Gak inget utang Gak inget pajak Gak inget apa Enjoy aja Karena hadir utuh disini saat ini Pulang dari sini Ingat lagi Gak apa-apa juga sih Ya udah aja Gitu ibu ya Sip ya Jadi hadir utuh penting ya Kapan-kapan Kalau ada waktu Kita bahasin lebih dalam Oke Hatur nuhun Ada lagi? Ya waktunya habis Terima kasih Kelihatan udah paham-paham lah ya Ada? Bertanyaan? Sudah paham semua Meli ya Oke Baiklah Terima kasih Kakak Bu Untuk Sharingnya hari ini Sudah-sudah Gila ya Buat kita Kita ambil lejarannya Saya rasa Kita tutup Baik Ibu dan Bapak Kita tepuk tangan dulu Boleh dong Semangat Hatur nuhun Terima kasih sekali lagi Tepuk tangan untuk Ibu Meli Terima kasih Materinya oke Dan yang penting Apa yang kita pelajari hari ini Sekali lagi Bukan untuk orang lain Tapi untukku Ibu dan Bapak pulang dari sini Luangkan waktu beberapa saat Untuk kontemplasi Apakah saya sudah menjadi ibu Seperti apa? Apakah saya sudah menjadi manusia Seperti apa? Karena kontemplasi Itu jauh lebih penting Daripada konteksnya Nabi Muhammad pernah mengatakan gini Ibadah 100 tahun Lebih baik Bertafakur sejenak Daripada beribadah 100 tahun Katakanlah begitu Maka Ibu dan Bapak Yuk Kita ada kontemplasi Apa yang harus kita lakukan Terutama Melepaskan dari Keasbunan Keasbunan ini gitu Kalau bisa Kita mulai menyadari Saya mengatakan ini Apa maksudnya ya? Saya melakukan ini Apa maksudnya ya? Sehingga ketika kita masuk ke dalam Paham dan sadar Kita akan melakukan ini Secara keseluruhan Hadir utuh Holistik Dan kita akan hidup Sehidup-hidupnya Terima kasih Semoga bermanfaat Mohon maaf leher dan batin Wabilahi Taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mohon maaf leher dan Terima kasih Kepada nama wabarakatuh Terima kasih